Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dan kali ini Hari saya mendapat Intinya Berita Mbak Isma ini terjadi sesuatu sama Mbak Isma Misalnya diminta bantuan Ternyata ini seperti ini Gimana Ternyata tanya mas Tadi kan Mbak Isma Nolongin kunti Yang lahirannya om ya Bayinya itu keluar di tangan Mbak Isma Tapi gak tau kenapa Tiba-tiba Mbak Isma teriak-teriak Dan bayinya itu hindang Kata Mbak Isma Bayinya masuk ke perutnya Mbak Isma Astagfirullah lagi Saya gak tau bayinya itu masuknya lewat mana Gimana gitu loh Entah lewat mulut atau lewat apa Gak tau om saya Cepat banget sih om Jadanya om Ini seperti apa ya Gaib Maksudnya jadi Mungkin sosok kunti anak itu juga Membantu anaknya juga Supaya masuk ke dalam Perutnya Mbak Isma Karena dia gak mau kan Gak mau bawa anaknya Dan juga Dititipin ke Mbak Isma seperti ini Astagfirullah Rasanya gini Itu buat apa ya om Ya mungkin dititipin Ini saya rasakan Ini hamilnya itu belum ada Mungkin belum ada 9 bulan mas Jadi masih prematur Tapi Bisa lahir di Mbak Isma gitu Iya makanya dititipin ke Mbak Isma ini Bayinya itu Ya kasian Mbak Isma gak ada suaminya Ya itu makanya Jadi bayinya juga ini Bayi sehatan ini mas Bukan bayi Bayinya jadi manusia atau gimana om Ya setengah manusia setengah ini mas Setengah sehatan juga Bahaya Mungkin minumnya juga Minum bayinya juga Bukan Seperti susu seperti itu mas Ini bisa minumnya juga Bisa Darah mas Bahaya banget Kalau sampai lahir mas Jadi harus cepat-cepat Kita keluarkan Karena kasian Mbak Isma Ya om Turuan om Sakit Mbak Isma Berdoa ya Ingat Istiqbal terus Mbak Isma Jangan sampai Jangan sampai Tidur Mbak Isma Harus tetap Membuka mata Dan juga Mbak Isma gak boleh tidur om Tidur itu tidur om Maksudnya matanya mas Gak boleh Kejam ya Bahaya Gak bisa Bablas mas Bahaya mas Om sakit Mbak Tom Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Mas Yaitan Bismillahirrahmanirrahim Aduh Astagfirullah Lailah Astagfirullah 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 Sakit Om Astagfirullah Radim Astagfirullah Ini gerak ratus mas Bayunya mas Astagfirullah Jalan pelatunya mas Ini ganas banget mas Sakit Mbak Tom Astagfirullah 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 kekuatannya luar biasa kuat om makin sakit om astagfirullahaladzim om gimana om makin sakit om keluar kamu, darim pelut baisma, keluar astagfirullahaladzim bantuin doa juga mas astagfirullahaladzim aduh astagfirullahaladzim sayt om astagfirullahaladzim 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 kalah banget mas Ya, astaghfirullahaladzim, om Ya, om Astaghfirullahaladzim Em, gimana, om? Sabar, except for thanks Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Adih, sakit Astaghfirullahaladzim Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak Alhamdulillah. . Alhamdulillah. Um... bangun ini kita kita ikat lagi besok ini tadi Oh kasih emas ikatin dimaninya Mas ini Mas bangun itu bayinya di tangan Om ini bayinya di tangan ini Mas kamu bawa bayi kamu jangan mengganggu warga apalagi seperti tadi yang kamu lakukan support kepada Mbak Isma ya nggak boleh itu baik kamu bawa sama kamu kamu tegabat saya udah bantuin kamu malah kamu seperti ini ke saya ini kita ikat aja bersedia ya berapa Om dia nggak bisa ini Mas dia nggak bisa ganggu keluarga lagi udah kita ikat ke Ben sementing bayinya sudah keluar Mas iya Om udah kita ikat terus kita pindahkan ke tempat yang lain yang lebih ini itu badannya ikat aja Om bismillahirrahmanirrahim Om jadi mati-hati Om Udah dikunci Om Udah kenceng Om ini tali kamu kan bekas kamu itu bawa dia ikat di badan kamu supaya ayo Mbak bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ini mau dia baik Om ini kita hilangkan dia disini Mas supaya pergi dari sini supaya tidak mengeluarkan lagi jadi kita hancurkan juga sekalian sama Mbak layu kan juga ini sepatannya juga ikut hancur lebih baik sama bayi-bayinya kalau kalau bayinya sampai besar itu lebih baik sekali banyak banget semua orang ya Om ya tooboli Iya Mbak Ayo Om Bismillahirrahmanirrahim 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 Allah 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 Muhammad Bismillahirrahim Om Bismillahirrahim Allah sia teman-teman ini udah ga adanya nih teman-teman itu anaknya baru apa belum besok sekuatnya udah luar biasa pemirsa apalagi kalau udah besar sakit banget tadi Om di perempuan tadi Oh bisa Mbak Isma tadi masuknya lewat mahasiswa nggak tahu enggak tahu aku yang pegang bayi aku nggak sadar Mas malah masih yang nanyakan bayinya dimana dan tahu-tahu perut saya udah gede dan ternyata sosoknya itu udah masukkan bayinya Mas ke perut aku kan dia ini Om nyuruh saya buat merawat bayinya tapi saya enggak mau Iya jadi karena banyak itu masih prematur masih kecil jadi dititipin di dalam perutnya Mbak Isma supaya menunggu banyak itu besar ketemu besar lahir Hai tips sangat berbahaya ntar kalau itu bisa dilahirkan Mas kalau nggak langsung dimusnahkan tadi cuma si bayi aja itu kekuatnya luar biasa ini juga penuh dengan dendam sama seperti itu maksudnya banyak dipengaruhi dendam juga karena bawaan dari ibunya itu yang dendam kali sama laki-laki yang nggak bertanggung jawab itu Om makanya mungkin dipupuk rasa dendam dalam karena entar kelahirnya bayi itu itu dibandingkan dengan rasa dendam jadi kekuatannya itu kekuatan hitamnya sangat kuat banget itu bisa-bisa mintanya itu darah itu minumnya Oh bukan lagi biasanya air susu pemirsa jadi minta itu darah minumnya darah ya Om ya setelah seperti bayi-bayi bajang seperti itu Mas Oh serem ya Om ya ngeri banget untuk kalau sampai udah besar di masih kecil itu masih primatul itu udah ada hujan yang coba kalau enggak kekuatnya luar biasa tiba-tiba bisa perutnya membesar nanti pacar bisa ngamuk lagi bisa ngamuk bahaya tapi ini udah ngapak-ngapakan udah nggak apa-apa masih udah enakan enggak perutnya kan iya cuma masih ada sedikit sakit tapi di tajam Om jadi Mbak Isma pernah hamil dong pernah hamil nah itu hamilnya bayi sehatan mas bukan bayi manusia Ya Allah jadi tuh kalau sampai besar banget Mas sembilan bulan kalau bisa berbayar juga sama Mbak Isma juga itu kan bayi sehatan terus lahirannya gimana itu Om ya kalau di Mbak Isma ya mungkin biasa seperti belian biasa seperti orang normal biasa cuman biasanya susah sekali keluarnya Mas berarti bisa kedua bisa mengancam Mbak Isma juga bisa bisa bahaya sama nyawanya Mbak Isma juga kalau bisa kalau bisa lahir di Mbak Isma itu kalau bisa membesar Mbak Isma itu aja Om baru-baru disini udah sakit banget Om apalagi kalau sampai 9 bulan sama melahirkan terus lebih bisa dibayangkan Iya Om bisa jadi yang Mas bilang tadi bisa juga jebol ya dioperasi tidak alam paling begitu alhamdulillah papa makasih Om ya Alhamdulillah teman-teman juga makasih udah ikut bantuin saya juga kurang sehat sebenarnya iya Om Om jeneng kayak makanya dari tadi tarik-tarik nggak keluar-keluar Iya jadi saya sebenarnya lemah banget Mas ini lagi lemah banget Om kenapa sih kok hidungnya kayak pengaruh-pengaruh kayak gitu jangan-jangan Corona nih Om jeneng wah bahaya kalau Corona Mas lagi puluh katanya saya apa namanya kalau ke dokter itu nggak berani Mas Oh gitu Om kalau sakit sedikit dibilangnya Corona Mas sakit sedikit dibilangnya Corona karena nggak apa-apa mempilak biasa Alhamdulillah udah ini udah mulai membaik ah oke Mbak Isma ya udah Om Alhamdulillah Mbak Isma Alhamdulillah bisa bisa kita bisa tolong Iya dan udah nggak apa-apa juga udah keluar sekarang tinggal untuk pemulihan Mbak Isma ya kulihkan supaya normal seperti sediakala Iya ya udah Om jadi mungkin kan ada bekas-bekasnya di dalamnya mungkin itu tutup aja aku juga perlu istirahat lagi Om Oke pemirsa mungkin selesai kali ini bersama Mbak Isma aku mau sampai di sini Alhamdulillah saya berhasil mengeluarkan bayi sehatan yang ada di dalam perut Mbak Isma iya dong dong salam janim dan Mbak Isma mohon tamid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo Om Ayo besok Aduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh